Dulu aku dapat diharga 15 juta untuk satu ekornya Jadi gue mau kasih lihat dulu ini pegangnya seperti ini Oke ini kita buka dulu Ini safety banget sih kalau pakenya seperti ini Kita buka mananya guys Susah ya ini ya Harus di sobek lagi ternyata Guys, kalian bisa lihat gak? Ini kura cakep banget coraknya ya Ini res bukan sembarang res Brazil bukan sembarang Brazil Tadi ini aku sambil kelotokin ya Ini bisa kita kelotokin Kelihat tuh Ini warna aslinya kalau udah dia shading Yang ini nanti masih akan nyusul shadingnya guys Dan ini adalah res Rio Grande Ini adalah Rio Grande Dulu aku beli di ukuran yang lebih kecil dari ini Kalau gak salah ukuran kemana ya Nih tar, tar aku sambil kelotokin dulu guys Nih ini bisa dikelotok nih Enaknya perakura tuh gini nih Ini bisa dikelotok guys Uh Lihat kuningnya Uh, nice Mereka akan sangat suka Kalau kita bantu kelotok ya Soalnya kalau kita gak bantuin kelotok Ini kan ada yang shadingannya nanti tumpuk-tumpuk nih Ini udah ngelotokinnya belum nih Ini kita harus bantuin Dulu Dulu beli ukuran segini guys Tuh Udah agak gede ya Untuk Rio Grande ini Dulu aku dapet di harga 15 juta Untuk satu ekornya Dan aku disini ada 2 Dan semuanya itu betina Tapi kalau kalian pengen punya kura-kura Rio Grande kayak gini Gak perlu ngeluarin duit sampai 15 juta Karena aku kali ini datengin bebiannya guys Ini dia guys Ada di dalam packingan ini Ini aku baru aja dapet bebian Rio Grande X Res Atau hybrid Dengan kura-kura brand siul biasa Dan coraknya juga gak kalah cakep Sama Rio Grande yang pure kayak gini guys Ya daripada kalian beli baby Rio Grande yang harganya 1 juta Bahkan ada yang 2 juta juga Mending kalian beli baby Rio Grande Hybrid sama Res Mau tau harganya berapa? Yuk kita unboxing dulu guys Ini gue mau kasih lihat dulu Ini packingannya seperti ini Ya Dia pake warring di luarnya Oke Ini nama penerimanya Nama gue ya Disini ada resi dan lain-lain Sudah aku klotokin Dan ini malem-malem ya Karena tadi sore kita pergi dulu ya Iya pak Kita pergi Paketnya dateng Ini tengah malam kita baru pulang sambil rumah Dan ini kita baru buka Karena istriku gak berani katanya Kalau buka hewan gitu Takutnya kenapa-napa Ya sudahlah Oke ini kita buka dulu Ini safety banget sih Kalau pakenya seperti ini Oke Susah ya pak Nah Ini ya Kita buka guys Ini sih idaman banget Asli Sumpah Kalau yang punya kura-kura Pengen upgrade gitu kan Yang dulunya cuma pelihara Brazil Ambon Pipu Terus pengen upgrade Yang coraknya lebih bagus Tapi dengan harga yang lebih murah Terjangkau ya ini guys Kita buka Mana ya guys Susah ya ini ya Jadi kalau paketan yang seperti ini Susah buat dibukul guys Kita pake Cara Barbar ya Soalnya ini udah Oh dalemnya pake Steropop ya Wih takut banget packingannya Sumpah Sudah sia-sia Aku beli mahal Buat bayar packingnya juga Mana ini guys Nah ini ya Kita akan lihat Kita akan lihat Seperti apa isinya guys Hati Sobek lagi Ternyata Oke Seperti ini Teman-teman Ternyata ya Sorry ya Masih sedikit pilek Dari kemarin Kegiatan terus Buah dibawahnya Pecah ya Cuman Tidak ada Kura yang lepas kan Oke Tidak ada Langsung lagi Kita buka Pilek bro Main air terus Nah Mana ini pak Dalamnya juga mantep sangat Packingnya guys Oke Nah Kita sikirkkan dulu Kita lihat dulu dalamnya Sudah tidak ada apa-apa lagi Tidak ada stiker Tidak ada apa ya Tapi kalau kalian belinya Di Wartek Tortell Tampak stikernya guys Stikernya gak lo buisi Nama stiker Wartek Tortell Nah Seperti inilah Packingannya Lihat Dia ada Spoon-spoonnya ya Kita buka aja Ini bagus juga Kantong reptilnya Baunya 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 Sudah pada pipis Nah ini aku siapin air juga Di sini Box putih Bersampur dengan air Kita akan lihat Soraknya seperti apa Agresif banget ya Taruh dulu Itu ya Satu Dua Tiga 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 Sudah Tiga 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 Bel rés Tiga Khasnya Rio Grande Itu Adalah Dia mempunyai Line Lurus Di Tengah 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 ada len lurus di tengahnya kuningnya bisa dilihat, semuanya hampir sama mempunyai len yang lurus, lihat tuh ya, ada len lurusnya di tengahnya, oke ya, bisa dilihat semuanya dan kalau yang pure itu biasanya di bagian sampingnya earnya, di kupingnya itu ya coraknya biasanya putus, tapi karena ini hybrid jadi coraknya pada nyambung semua guys ini hybridan sama res ini juga tidak merah tapi agak ke orange-orangan, cakep banget ini aku kasih lihat dulu yang punya aku yang pure ya, bantu cari oh ini dia ya ketika sudah besar, aku ambil contoh dulu ini dah, tuh seperti ini kecilnya, lihat ada len tengah, yang kecil, oke lurus, dan yang besar pun ada lennya ini lennya nih ini ya, tuh, samping-sampingnya kecilnya juga sama, lihat soraknya kuning-kuningnya, oke nah, bedanya adalah dia itu garis merah yang di pipinya itu di telinganya itu adalah putus lihatin dari garis merahnya sedangkan ini nyambung dapet detail ya nah, itu bedanya guys, karena ini adalah hybrid sedangkan yang ini pure rio grande aku adanya tidak di sini guys, aku juga masih ada satu lagi, aku ada dua nih yang rio grande-nya ini toh apa dong, nge-lectingnya bantu, diikut sorotin bantu cari kiri-kiri dimana guys, itu ya kayaknya, nah itu tuh gitu itu lebih gitu, itu dia tuh saya harus kesana sih ya, aduh malam, malam dipil, nyembur lagi ah, kalau bukan demi kalian nih, saya gak nyebur nih lihat, dia mempunyai garis yang putus juga sama ya garis merahnya sama-sama putus lihat oke, ini sama-sama betina datang dengan ukuran yang sama juga cuman dia lebih gede tuh gedenya beda ya oh iya wak tuh kan, gedenya beda ini baru shading jadi warnanya seperti ini cakep banget kuningnya ya, oke ini juga bisa kita bantuin shading guys wah, ini ada shadingnya menumpuk jadi, ush, oke oke sayang oke sayang, oke sayang ini ada shading-shadingnya menumpuk jadi dia butep guys ini bisa kita bantu klotokin shadingnya wah, ini banyak sekali shadingnya menumpuk tuh, aku bisa tau dia numpuk gak nih ini ada kroposnya nih ya, ini ada di bagian sini tuh shading-an mungkin besok akan aku coba bantu klotokin nah, ini juga sepertinya tadi juga ini punya line yang sama ya, cuman ini karena belum shading full belum lepas semua jadi dia tidak terlalu terlihat oke, soraknya gitu guys udah, dingin anjir nah, ini kita ada 11 ekor ya, nanti beberapa akan kita keep dan beberapa akan kita jual juga di warteg portal lihat ini soraknya wih, yang ini cakep banget tuh sumpah ya dia kecil mungil dan dia ngedom lihat nih tempurungnya tinggi gitu ya iya lihat kan gak tuh cakep banget ini sumpah tuh ini gak perlu sinematik-sinematikan deh lu ambil aja detailnya coba tuh semuanya tuh cakep banget ya cakep banget asli beda ketimbang kura-kura Brazil biasa aku mau kasih lihat deh ntar halo aku ambil kura-kura Brazil biasa kemarin aku dapet juga tetesan di pojok sana kura-kura Brazil aku akan ambil satu ekor ntar ya oke, ini dia kura-kura Brazil ya coba sini kita bandingkan ya kita akan bedakan mana yang Brazil mana yang Rio bisa kelihatan soraknya oh, iya pak oke, ambil aja lagi kelihatan yang Brazil luaranya yang Rio mana kelihatan ya iya kelihatan bedanya kelihatan jauh kan nah gitu guys makanya harganya juga berbeda kalau yang ini dikiosikan 50 ribuan lah yang jual yang seperti ini sedangkan yang ini dikiosikan gak ada guys ini cuma ada di Warteg Turtle di sekarang nih jadi ya kalau kalian pengen kura-kura Rio Grande Xres ini jadi milik kalian langsung aja order di Instagram-nya Warteg Turtle-nya ini ya guys ya kalau mungkin DM Instagram gak dibales langsung ke nomor WA-nya yang ini guys tuh itu pasti dibales dan fast respon udah ada daftar harganya dan lain-lainnya asli ini cakep banget daripada kalian keluar duit banyak jutaan buat ukuran segini harganya 200 ribuan aja sudah free ongkir bisa langsung kalian dapatkan dan bukan cuma itu aja kalian bisa beli kura-kura yang lainnya juga guys jadi kirimnya biar sekalian dan pastinya bergaransi sampai ke rumah kalian harus selamat dan masih hidup seperti ini guys gimana? tertarik gak? langsung aja ke nomor WA-nya disini guys bukan cuma ini aja banyak kura-kura yang lainnya dimulai dari 50 ribuan sampai yang ratusan juta ada semuanya disini asalkan ada duitnya oke nah ini kita taruh lagi ini kurang berhasilnya nanti aku taruh di depan karena ini juga sudah malam ya lihat ini udah malam kita akan buang airnya dingin banget airnya guys oke nice ini udah kering seperti biasa tertut bengku itu adalah ketika sudah malam hari seperti ini sore ke malam mereka akan aku keringkan seperti ini ya mereka akan aku taruh di tempat kering seperti ini aku taruh di tempat yang aman sudah beres besok tinggal kasih air kasih makan kasih air kasih makan keringkan kasih air kasih makan keringkan seperti itulah kalau aku peliharaan kura-kura oke kurang lebihnya kalau kalian kurang jelas bisa langsung tanya di kolom komentar silakan tanya apapun itu seputar kura-kura seputar reptil lainnya juga boleh seputar sulap seputar masak-masak juga boleh dan pastinya kalau pengen punya peliharaan kura-kura yang lucu-lucu seperti ini yang cantik-cantik atau yang lainnya langsung ke WAPT oke gitu aja teman-teman aku gak lupi sini pamit untuk diri jangan lupa dari kura-ku ayo kita racuni hobis kura-kura Indonesia selamat menikmati selamat menikmati